Intro Tamat Riwayat Syahrini, kebencian mertua di Ramal mulai tercium indas di Sumpah Isteghira. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sejak Syahrini kembali diterpa kabar tak sedap pasca kedua mertua diisukan marah besar imbas dari rumah Raka Stavira sebagai anak kandung wanita cantik tersebut. Isu Raka Stavira yang disebut-sebut adalah anak kandung Syahrini turut merembet pada hubungannya dengan ibu dan juga ayah mertua yang kini menetap di Singapura tersebut. Bahkan isu tentang perceraian pun kembali disinggung saat muncul dugaan jika kedua mertua Syahrini merasa marah besar atau kasus Raka Stavira yang kini mencuat tersebut. Hal itu diungkap oleh sebuah akun Instagram yang mengupas kehidupan sang miduan bersama pengusaha kondang tersebut. Hingga tersiar rumor jika Rosa Nubarak dan juga Rako Nubarak berasa kecewa dan penuh kebencian pada wanita yang kerap disapa inces ini. Trawangan langsung ahli spirit will tulis caption dalam akun Instagram at chongliwillneverdai. Hasil terawangan dari ahli spiritual tersebut memperlihatkan adanya dugaan jika kedua orang tua Rino Nubarak merasa kecewa bahkan marah pada inces. Masako dan Sanyo kedua mertua inces bagaimana perasanya sekarang tanya akun dosip tersebut. Menci banget timpal peramal tersebut. Hal itu karena adanya dugaan mereka merasa ditipu mentah-mentah oleh sang menentu terkait dengan rumor Raka sebagai anak kandungnya selama ini. Merasa ditipu mentah-mentah secara mereka menilai diri mereka dan keluarga mereka. Kan iya yang wah gitu kok bisa dibawahi gitu. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri. Papar paranormal tersebut. Padahal sebelumnya wanita bertubung menil ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan kedua mertuannya tersebut. Bahkan tak jarang inces berkeluh kesal dengan mereka. Bahkan seperti orang tua sendiri. Setiap kali ada gosip apa aku selalu bicara sama papa mama mertuaku. Papa aku digosipin ini di Youtube lihat seperti ini kan kita open karena kita transparan semuanya tuturnya. Kan kita kalau buka puasa dengan papa mertua dengan mama mertua. Papa terjadi begini-begini ujar Syahrini. Bahkan mama dan papa mertuanya memiliki panggilan kesayangan yaitu Rin Cheng. Manggil aku kan Rin Cheng. Rin Cheng harusnya bersyukur mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala. Harus bersyukur kepada Allah artinya mudah-mudahan dosanya Rin Cheng dilebur sama Allah sembungnya. Hal ini pun menarik perhatian netizen yang turut memberikan komentar. Bahkan beberapa diantaranya kembali menginggung soal kemungkinan akan adanya perceraian imbas berita miring tersebut. Jangan bilang entar cermih ya guys komentar salah satu netizen. Empat pria ini katanya sukses CGP Syarini sebelumnya. Menikah Irwin Bebarak, Anang Hermansyah, mentan terindak. Hidupan Syahrini hingga kini masih menarik perhatian publik. Selain memiliki banyak sekali ciri khas yang ia ciptakan, istri Rino Barak ini kerap menjadi daya tarik bagi para penggemar maupun hatersnya. Sebelum menikah dengan Rino Barak, Syahrini terlihat beberapa kali memiliki hubungan dengan beberapa pria. Suami Ashanti yakni Anang Hermansyah pun sempat dituding sebagai pria yang pernah mengisi hati dan juga mencicipi kausi sayang dari Syahrini. Untuk memastikannya, mari sila pria 4 pria yang ternyata pernah mencicipi kausi sayang dari Syahrini yang telah dirangkum berikut ini. Yang pertama pria yang akrab di Sapa Bubu ini, merupakan mentan kekasih Syahrini, meskipun keduanya terpaut usia cukup jauh, hubungan mereka ternyata direstui oleh keluarganya masing-masing. Hubungan Syahrini dengan Bubu sempat terjalin. Terjalin cukup lama, yakni selama 7 tahun, namun sayangnya hubungan mereka kandas di tengah jalan. Yang kedua, Anang Hermansyah. Pernah memiliki hubungan yang cukup intens dengan Syahrini, Anang Hermansyah diduga telah menjadi hubungan istimewa dengan pelantun lagu berjudul Sesuatu Ini. Isu hubungan Syahrini dengan Anang Hermansyah beredar pada tahun 2010, ketika keduanya berkolaborasi untuk beberapa lagu. Namun ketika kabar hubungan Syahrini dengan Anang Hermansyah semakin terdengar keras, tiba-tiba saja ayat dari 4 orang anak ini memberikan klarifikasi bahwa keduanya hanya sebagai partner kerja di panggung saja. Yang ketiga, Das Berlid. Sempat dikongsipkan dekat dengan Das Berlid sebagai pria yang pernah berhubungan dengan Syahrini. Isu tersebut beredar pada tahun 2016. Syahrini dan Das Berlid sempat pergi ke beberapa tempat bersama. Namun Das Berlid dengan dekas membantah hubungannya dengan Syahrini. Yang keempat, Daniel Menentak. Daniel Menentak pernah diisukan memiliki hubungan spesial dengan Syahrini. Setelah foto musterah keduanya tersebar ke publik, namun Daniel Menentak dan Syahrini menampik isu tersebut dan mengakui bahwa keduanya hanya sebatas pertemanan saja. Kini Syahrini telah menikah dengan Reino Barak, keduanya tinggal di Singapura. Hubungan pernikahan mereka telah sampai ke tahun ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!